Ini khusus daun pupai ini kita harus potong halus guys Jadi biar aku makan sama mereka Jadi kita ambil daunnya aja Sebelum nonton video ini jangan lupa guys Di like, di komen, dan di subscribe Setiap like kalian berguna loh Jangan lupa juga di follow instagram Lopin Reptil 94 Supaya kalian tahu reptil apa saja yang ada di Lopin Reptil 94 Yuk langsung saja kita tonton videonya Assalamualaikum guys Welcome to Lopin Reptil 94 Oke teman-teman semuanya Hari ini gue akan kasih tau makanan Iguana Empat sehat, lima sempurna Oke guys disini yang pertama-tama Gue akan kasih tau dulu sayuran apa saja Buat makan iguana Karena iguana itu jenis hewan herbivora Makanya mereka pemakan sayur-sayuran guys Nah utamanya ini ada kangkung Ada juga sawi nih guys Ini ada sawi bakso atau sawi hijau Ada juga ini toge guys Ada toge Dan ada daun papaya Nah daun untuk daun papaya ini guys Bagus buat daya tahan tubuh iguana kalian guys Nah selanjutnya untuk iguana juga Dia suka yang namanya buah-buahan Makanya disini kita kasih buah papaya guys Nah teman-teman semuanya Sebelum kita kasih mangkat ke iguana Satu yang harus diingat adalah Untuk mencuci sayuran ini Karena apa? Sayurannya kita boleh di pasar Kita gak tau Sayuran ini disemprot pakai Pesticida atau tidak Makanya selalu harus kita cuci bersih Di air mengalir guys Jadi nanti kita cuci Habis kita cuci Baru nanti kita kasih ke iguana untuk makan Nah teman-teman Sayurannya kita cuci Diusahakan cucinya dengan air mengalir ya Karena Kita kangungnya ini beli dari pasar Dan seharusnya kita beli pasar Jadi kita gak tau Ini disemprot pesticida atau tidak Makanya kita cuci bersih Dengan air mengalir Seperti ini ya guys Nah disini gue tadi udah dicuci semua ya Makanya Kita potong-potong Nah guys untuk potong-potong sayuran ini Potonglah sesuai dengan ukuran iguana kalian Ya kalau yang kecil ya Potonglah kecil-kecil Kalau yang udah ukuran besar Biasanya kalau yang udah jumbo-jumbo Dikasih Seikat begini aja udah Mereka langsung dimakan Tapi karena disini kita akan Mix Kita akan campur Antara Toge Kangkung Dan juga Sawi Jadi kita potong-potong Jangan terlalu kecil Yang terlalu besar Karena Ini gue akan kasih makan Untuk iguana yang jumbo-jumbo guys Nanti kita lihat Iguana yang jumbo-jumbo nya Ada di Mana kita kasih makan Kita potong-potong dulu ya Nah guys untuk daun papaya Kita Ambil daunnya aja ya Jangan sama betang-betangnya Nah Tips buat kalian Agar mereka mau makan daun papaya Itu yang gue bilang tadi Itu diharus Kita mix Atau kita campur Ke Sayuran Utama Yaitu Kampung Sawi Dan juga toge Jadi kita campur Jadi Agar mereka kemakan Untuk ini Khusus Daun papaya ini Kita harus potong Halus guys Jadi biar kemakan sama mereka Tuh Ini ya kayak gitu Jadi kita ambil daunnya aja Nah oke guys Kita udah potong-potong Kita udah siapin Ke Atas ini Nah Seperti itu Langsung aja Kita kasih makan Keliguan lainnya guys Jangan lupa Ditonton sampai selesai Nah teman-teman Meskipun tadi kita udah cuci Sebelum dipotong-potong Kita cuci lagi Kita rendem dulu guys Ini sayurannya Ya Disini ada kangkung Ada Sawi hijau Ada juga Daun papaya guys Nah kita cuci bersih ya guys Biar Ketika Kita beli dari pasar Takutnya Masih ada Kotoran-kotoran Atau Dia disemprot Dengan pesticida Jadi biar bersih Kita pastikan Kita cuci lagi Sayurannya ya guys Nah teman-teman Ini kita sudah Nyiapkan Makanan untuk Iguana yang kecil-kecil ya guys Nah kita kasih Kalsium Atau suplemen Nekton MSA guys Kita kasih Kalsium ini Satu minggu Satu kali ya Buat iguana yang Kecil-kecil Kita kasihnya Jangan terlalu banyak Ya guys Kita taburin Nanti kita campur Kita aduk-aduk Nah dikit-dikit aja Ya guys Dengan banyak-banyak Nah teman-teman Ini kita sudah menyiapkan Untuk makan Iguana yang jumbo-jumbo Disini kita sudah mix Ada kangkung Ada Daun papaya Ada sawi Ada toge Dan juga ada Buah papaya guys Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati